Halo sobat, selamat siang, sore, malam dan apa kabar sekalian? Tapi pun yang ada dimanapun, di Lampung, di seluruh Indonesia, saya ucapkan salam kenal dan salam sejahtera buat kita semua Oke kali ini itechos akan memberikan sebuah tutorial, yaitu mengenai template blog Nah, tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara download template toko online atau e-commerce di website itechos Itechos sendiri menyediakan template, berbagai template toko online, bisa coba pilih-pilih sendiri nanti Nah, disini ini alamatnya, kita buka aja Ngomong-ngomong, itechos itu merupakan sebuah lembaga studi yang berfokus pada IT Nah, salah satunya yaitu e-commerce Untuk kali ini, kita akan memilih-milih dulu, coba kita lihat Berbagai macam template-nya, disini kita sudah menyediakan macam-macam template toko online-nya Bisa sobat pilih-pilih sendiri nanti Nah, setelah sudah dipilih template-nya Sudah ditentukan Silakan sobat klik link download-nya yang ada di bawah gambarnya biasanya Nah, disini sudah dituliskan Untuk download template, klik disini Silakan sobat klik di tulisan download Maka akan dibawa ke halaman scripts.link Atau halaman milik save link Apa itu save link? Bisa sobat baca sendiri Garis besarnya save link itu merupakan Short URL atau pemendek Pemendek link Seperti milik google short link itu Bitly Adeply Nah, seperti itulah Nah, selanjutnya Sobat cari tulisan Saya bukan robot Memang saya bukan robot Saya manusia Silakan di klik Saya bukan robotnya Dan sobat akan ditampilkan captcha atau gambar Ini gambar nih Disini gambar suruh pilih semua gambar dengan boost Maksudnya sobat pilih gambar yang ada disini Yang bergambar boost Silakan dipilih Nah, sebelum kita pilih Saya beritahu dulu Dan Saya beritahu apa ini ya Oh iya Biasanya Kalau sobat sudah login di akun googlenya Mau gmail atau apa itu Sebelumnya sudah login Dan sobat klik saya bukan robot ini Biasanya Dia langsung Checklist Tanpa harus melewati captcha ini Biasanya kayak gitu Nah Kalau sobat gak Langsung checklist Suruh melewati ini Nah Sima bayi bayi tutorialnya Sekarang pilih Gambar dengan boost Satu Kayaknya ini juga boost Dua Mana lagi ya Ini Ini boost nih Tiga Ini lagi boost nih Empat Apakah sudah habis Nah Coba kita cek dulu Kalau sudah gak ada gambar boost lagi Berarti sudah Tinggal klik verifikasi Kalau benar Maka checklist Disini tandanya Kalau salah Nanti akan keluar gambar lagi Atau captcha lagi Nah disini Sudah ada tanda checklist nih Berarti Saya emang manusia Bukan robot Nah kalau sudah Sobat tinggal klik visit link Di bawahnya ini Klik aja Visit link Kan dibawa lagi ke halaman yang baru Disini nih Sobat suruh menunggu 5 detik Please wait 5 4 3 2 1 Nah Di bawah tulisan Your link is almost ready Terdapat tulisan get link Silahkan Sobat klik tulisan get link tersebut Nah Kalau sobat tadi Setelah mengklik tulisan get link Di bawah ke halaman baru Kayak gini Ini halaman iklan sih Nah Sobat Keluarin aja ini Nah klik aja Keluarin Klik lagi get link Nah Setelah Klik lagi Maka akan dibawa ke halaman downloadnya Atau Di Halaman google drive Dan biasanya tadi Biasanya sih Ngelewatinya itu 2 kali Habis kita klik get link yang pertama Di bawah ke halaman baru Kita keluarin Nah Kita klik get link yang kedua Biasanya Di Bawa ke halaman lagi Halaman baru lagi Nah Kalau dibawa 2 kali Keluarin aja Kayak yang pertama Terus get link lagi Maka akan langsung dibawa ke Halaman download yang asli Atau Kalau disini Di google drive Nah Disini sudah terlihat nih Coding-codingnya nih Kode htmlnya nih Kode template-nya Kalau ingin Lebih cepatnya Tinggal di Copy semua Copy semua Dipaste di Notepad Kalau lebih mudahnya Kita download file XML-nya Nanti Jadi tinggal kita upload Di Blogger kita Jadi lebih mudah Nah untuk downloadnya Dimana nih Disini Di pojok kanan atasnya Terdapat Tanda panah ke bawah Kalau kita sorot Dia akan tertulis Download Nah disini nih Sobat tinggal klik Download aja Maka dia akan Dibrader Rekalaman baru Dan Di bawahnya Langsung mendownload dia Nah setelah itu Sudah selesai Berarti sobat Sudah berhasil Mendownloadnya Nah segitu aja Tutorial dari Kita Dari kami Semoga bermanfaat Kalau ada Pertanyaan Bisa ditanyain Di Bawah sini Atau di kolom komentar Di website-nya Bisa Selamat mencoba Dan Sampai Jangan lupa Terima kasih telah menonton